Assalamualaikum Gak mau sebut nama Bah Jangan merek-merek bah lah Nanti pusing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku Alhamdulillahirrahmanirrahim Malam hari ini saya diberi umur panjang Dan kelihatan ya mas ya Sehingga bisa melakukan penelusuran Bersama mas kameramen Dan buat kalian yang ada di rumah Malam hari ini saya berada di Perkampungan warga Dan disini saya akan menuju ke tempat Santuran Irigasi ya mas ya Jadi Banyak sekali mitos yang saya dapatkan Bahwa disitu Ada sosok perempuan yang Berambut sangat panjang sekali Dan tangannya panjang banget Kalau orang Jawa Nyebutnya itu menyanggap ya mas Betul ya seperti itu Dan banyak sekali cerita Dari warga ya Yang saya dapatkan bahwa Di tempat tersebut Banyak sekali Orang yang terbawa arus mas Terus ada juga Pemancing Dan anak-anak yang lagi Apa namanya Berenang itu Kayak Ditarik kakinya gitu loh mas Sampai jatuh terus Ke bawah arus Karena arusnya sangat deras ya mas Dan Oke teman-teman Kita akan menyeberangi jalan Menuju ke Irigasi yang Saya bicarakan tadi Dan buat kalian yang ada di rumah Jangan lupa untuk selalu dukung saya Supaya saya lebih semangat lagi Untuk melakukan penelusuran Mas kameraman gimana Sudah siap mas Siap ya Jalan mas Ini juga sungai ya teman-teman Karena tadi Saya berada di Jembatan ya Ini sangat dalem ya teman-teman Ya jadi Saya mendapatkan requestan Dari warga sini Biar tempat ini Lebih aman lagi ya teman-teman Karena Tempat ini banyak sekali Menelan korban ya mas Jadi Saya takut Ada korban lagi selanjutnya Di tempat ini teman-teman Dan mas kameraman Gimana Sudah ngelasin apa Di tempat ini mas Ini juga Tadi warga menyebutkan Ada sumur tua ya Di sini teman-teman Itu kelihatan Oh Tinggi ya mas Tadi aja waktu Di itu Di jembatan mas Kayak ada Sekelebatan warna putih Di belakang mas kameramen Takutnya mas kameramen Takut mas Astagfirullahaladzim mas Tadi kayak ada yang Lewat Kenceng banget Anak kecil di depan Di depan situ tadi mas Di pohon itu mbak Iya di pohon Ini gerimis ya teman-teman Gimana ini mas Payungnya udah dibawa belum Payungnya dibawa belum mas Penelusuran mbak Teman-teman Ini agak sedikit gemis Tapi bukan Jadi penghalang Buat saya ya Dan Ini Kita sudah dekat Dengan Irigasi yang tadi saya bilang Yang sering memakan Banyak korban Dan ini posisi Masih di pinggir jalan raya Teman-teman Jadi mohon maaf Kalau ada suara Kendaraan yang lewat ya Warga juga bilang Mas untuk Menuju ke Irigasi tersebut Kita Kita melewati Rumah yang tua mas Ada di Sebelah kanan mas Kameramen Dan Sering sekali Warga melihat mas Sosok perempuan Yang lagi duduk Di Atas rumah ini Dan katanya ini rumah Udah tua banget ya mas ya Dan Yang punya ini Dia yang ngurus Irigasi yang tadi saya bilang Mas yang Saya ceritakan Teman-teman Iya Dulu ya teman-teman Ini tempat Sangat rimbun sekali Karena Mungkin ada pembangunan Di tempat ini Jadi ini tempat Kayak dibersihin ya mas ya Ini kan Kelihatan Kelihatan baru dibersihin ya Ini sebenarnya Rimbun sekali mas Jadi mungkin Karena ada yang Melakukan pembangunan Di tempat ini Jadi tempatnya Cukup Terang ya mas ya Mas kameramen Nyum kayak bau itu gak Bau Minyak Minyak Anak kecil Nyum ya Mungkin Sosok anak kecil Yang tadi saya lihat Lari teman-teman Itu sosok Dari Korban yang tenggelam Di Irigasi ya teman-teman Iya mas Dan Warga juga menyebutkan mas Bahwa Kita Gak boleh Gimana ya Kalau mancing itu Dilarang Lewat dari jam 12 malam Kalau di Area Irigasi yang Tadi saya bilang Jadi sama dengan Yang tadi kita opening Di jembatan ya mas ya Di bawah jam 12 Kita gak boleh Di atas jam 12 ya Maksudnya Gak boleh mancing di Area jembatan dan Irigasi ya mas Mungkin ada Perjanjian Dulunya ya mas ya Jadi Itu menjadi pantangan Buat Dengar gak Ada suara Gitu ya Itu siapa Mas kameramen bukan Dari arah Irigasi ya mas ya Ini sebenarnya Kita udah deket ya teman-teman Ini tinggal lurus aja Cuma Saya mau menjelaskan Dengan apa yang ada Di tempat ini ya Karena ini Dulunya Rimbun ya Pohon semua Jadi Banyak sekali Sosok Termasuknya yang ada Di atas mas Keliatan gak Di kamera mas Ada Tadi saya lihat Kayak ada kaki Ungang-ungkang mas Di atas pohon ini Di atas pohon ini mas Ini danting Tadi saya lihat kayak ada Yang ungkang Tapi sekarang Udah gak ada mas Teman-teman Teman-teman Meskipun Ini tempatnya Dekat dengan Perkampungan warga Dan disampingnya Jalan raya Tapi Masih Kental ya Cerita mistisnya ya mas ya Dan Aura-aura Negatif dari Sosok yang ada disini Juga terasa sekali ya mas Merinding ini saya ya Karena ini menunjukkan Pukul Setengah satu malam Ini lagi Serem-seremnya ya teman-teman Apalagi Grimis Ya Astagfirullahaladzim Pohon gerak Ini apa namanya ya mas Apa namanya ya Ini namanya apa mas Ranting ya Ranting atau apa ini Ini gerak sendiri teman-teman Astagfirullahaladzim Mungkin Sosok yang Ada di tempat ini Merasa terganggu ya teman-teman Dengan Kebudayaan saya Dan Sahaja yang dibawa Sama mas kameramen Keliatan ada mata Enggak mas Di sebelah kiri Di rumah Di rumah ini Aduh merinding mas Tadi ada mata Saya lihat teman-teman Tadi di jendela ini mas Eh bukan jendela Ini namanya apa Pintu Iya Pintu kasa ini Terlihat jelas Ini rumah Zaman Dahulu banget ya teman-teman Bahkan udah rusak semuanya Dan Tadi saya sudah bilang Banyak sekali warga yang melihat Sosok perempuan di atas Rumah ini Astagfirullahaladzim mas Tadi ada yang Kayak ada yang ngintip mas Di balik pohon ini mas Di balik pohon ini Ini nih Itu ada rumah warga ya teman-teman Di belakang rumah yang tua ini Ada rumah warga Dan Mungkin Ini ke belakang masih Banyak pohon-pohonan juga Yang besar-besar ya teman-teman Astagfirullahaladzim Ini Mas ada suara toke tadi ya Pertanda bahwa Ada sosok yang mau mendekati kita Teman-teman Jadi Bunyi itu menandakan bahwa Sosok sudah dekat dengan kita Dan Astagfirullahaladzim mas Nyium bau itu gak Bau apa ini ya mas Teman-teman Astagfirullahaladzim Ini bau bunga apa ya Bukan ini bukan bunga kantil mas Ini mungkin bau bunga melati ya Ini padahal gak ada Gak ada pohon bunga ya teman-teman Coba cek ke belakang mas Cek ke belakang Ada Tanaman bunga atau gak Kalau gak ada Tanaman bunga berarti Benar ada sosok yang mau Hadir di tempat ini Gak ada bunga ya Astagfirullahaladzim mas Di atas rumah mas Di atas rumah Di atas rumah mas Rumah dimana mbak Itu tuh di Oh di gunung-gunung itu mbak Mas-mas Terlihat jelas Teman-teman Masih samar ya Masih samar teman-teman Ada sosok perempuan Di atas rumah Di atas genteng rumah Teman-teman Itu mas Itu mas Pihatan gak Jelas sekali ya teman-teman Assalamualaikum Unten mbak Mau penelusuran Bukan mengganggu mbak Jangan gangguin kita Jangan gangguin kita ya mbak Astaga sih mas Terbang mas Kemana ini teman-teman Tadi ada sosok perempuan Di atas itu ya mas ya Terlihat jelas sekali Gak lama terus terbang teman-teman Kemana ya mas ya Kira-kira Ya mungkin teman-teman Jadi Sosok ini terbang Dan gak tau kemana Coba saya panggil lagi ya mas ya Supaya dia keluar Assalamualaikum Hadir Keluar Astagfirullahaladzim Dari mana mas Suaranya masuk Cek belakang mas Cek belakang Keluar Siapa yang ngelempar Jangan ngelempar mbak Salam peluk lu Kalau mau keluar Keluar aja Jangan gangguin kita Kita disini Jangan makan penelusuran Allah wakbar Mungkin ini Yang menunggu Irigasi marah mas Dengan kebedaan kita Dan Ini ada Sosok mas Yang Mau mendekati kita mas Keluar Astagfirullahaladzim Tunjukkan wujudmu Jangan malu-malu Astagfirullahaladzim mas Ada energi di depan mas Ada energi mas Ini teman-teman Ini airnya lagi Lagi itu ya Lagi apa ya mas Ini namanya Lagi Surut ya teman-teman Ini energi Gak jauh dari tempat ini Mas bisa di Cek Sebelah kiri Sebelah kiri Pelan-pelan Licin Ini ada Ini Banyak sekali Arwah-arwah Anak kecil Di tempat ini ya Teman-teman Iya Jadi Dia juga Itu mas Kesana mas Dia masuk ke dalam Itu tuh mas Itu tuh ada tangannya Mas Itu tuh di dalam Gorong-gorong Di dalam Gorong-gorong Udah masuk lagi ke dalam Mas Allahuakbar Itu mas Itu tuh Di jembatan Di jembatan Di jembatan mas Allahuakbar Astagfirullahaladzim Sedang apa Amu disini Allahuakbar mas Mungkin sosok Ngantuk ya teman-teman Terlihat jelas sekali Dia kayak mau tidur Tuh Ngantuk Belum ngopi apa mba Apa Belum wujud Iya teman-teman Sosok Sosok Gibal sekali Gerenjem teman-teman Kenapa Bapaknya Manggirjem Dilihat dari postur Tubuhnya Sama mukanya Teman-teman Mas Coba dari sini Kelihatan mukanya Lihat Jelas sekali ya Mas ya Mukanya Baca Miring-miring Jangan mereng-mereng Alak banget Jangan mereng-mereng Baru tau mas Mbak jangan mereng-mereng Lambalah Jelek banget Wala sahab Lukmalah Assalamualaikum Mas itu giginya Tunggos mas Ini mungkin Sosok yang tadi Di atas geneng ya Apa Lagi Oh enggak ya mas Astagfirullahaladzim Itu siapa mbak Temanmu ya mbak Punten mbak Ini namanya mbak Siapa mbak Nanti pusing Nanti pusing Astagfirullahaladzim Kenapa mbak kok Gimbal sekali Rabutnya mbak Takunnya mbak Mbak Bih mbak 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 Jangan ketawa lah mbak Rabutnya Jelek banget Keramasi malah Minta di keramasi apa mbak Lah ya Jangan ya Enggak pati ya jelek lo mas rambutnya mas Mana lurus Tapi gendah gimbal teman-teman Tapi enggak pati ya gimbal teman-teman Mukanya jelek sekali ya teman-teman ya Dan rambutnya itu gimbal Mungkin ini sosok belum mandi ya Kenapa kamu enggak nyebur aja sekalian sih Astagfirullahaladzim Ngatuh kapalik Bismillahirrahmanirrahim Sama teman-teman bantu doa ya Ini Lah ngemek setitik Rambutnya Tiwal-tiwal teman Teman-teman ini rambutnya Jangan mereng-mereng lambok pusing Wih stop Teman-teman rambutnya Kucer sekali ya Kayak belum mandi 5 tahun Ini bagaimana mas solusinya mas tuh Astagfirullahaladzim Bau banget teman-teman Baju banget teman-teman Baju banget Baju banget Baik tuh Astagfirullahaladzim Nginang terus mba Tuh giginya merah Jangan nginang terus ya Coba deh madep sini mba Madep ini Ini mas Rambutnya mas Auranya panas banget mas Rambutnya teman-teman Auranya panas Gimana kalau Saya mandi mba Biar rambutnya jadi lurus Mau gak mba Mau ya Pakai apa ya teman-teman Pakai apa Aduh Coba ambil mas Coba ambil Coba ambil Iya Kamera-kamera mas Takut kena air Boleh Terserah sih Terserah mas kameramen Sabar mba Sabar mba Nanti saya mandiin Jenengan ya mba Ini agak grimis teman-teman Jenengan tinggi banget ya mba Kakinya mau sampai ke tanah Eh sampai ke air Jangan lama-lama mas Anterin kesini lah mas Jangan dilempar Ini gak tau punya siapa teman-teman Tadi ada di bawah Yang airnya lagi surut Punten gmba Tak mandiin gm Jenengan rambutnya tiwal tiwul Iya Ini tiwal tiwul kayak orang gila ya teman-teman Punten gmba Bukannya saru ya Atau gak sopan ya mba Tuh Lihat ke kamera mba Biar cantik Bismillahirrahmanirrahim Punten Astaga Abot banget mas Berat banget teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Gimana Jangan digosok-gosok Rambutnya Nanti malah Lebih ngikel Kalau digosok-gosok Bismillahirrahmanirrahim Nah Baik kalau mandi kan Rambutnya gak gimbal banget lho mba Kan ayu lho mba Kayak aku Hujan ya teman-teman Udah Udah ya Udah ya Saya mau bisikin sesuatu mas Kesosok ini boleh gak Saya mau bacain Sesuatu biar dia Awet muda Biar gak jelek mukanya ya Itu resep Biar kamu Cantik kayak saya Iya hujan ini mas Udah Awas mba Aku jatuh mba Nah Udah Diam Nah Retang di kamera mas Jangan miring-miring terus Mba Masa malu Nah kayak gitu aja mba Jadi rambutnya lurus Bagus Mba Puntun gak mba Biar Gak banyak korban Di tempat ini Mba Mau pergi Di tempat ini gak mba Puntun Mbahnya yang sering Makan korban di tempat ini Bukan Setitik katanya mas Jadi sedikit Kalau bahasa Indonesia Teman-teman Puntun mba Mba yang ngambil Warga yang ada disini Ngambil Tumbal Itu Anak kecil atau orang dewasa mba Sampur Buat apa sih mba Oh Buat Ngisi Tempat ini ya Oh Putu mba Cucu mas Dijadikan cucu gitu Oh Enggak punten mba Itu gak baik ya mba Punten mba Udah beda alam Sama manusia Enggak mba Harus lebih tenang Di alam sana ya mba Enggak boleh Jahatin warga yang ada disini mba Enggak boleh ganggu Enggak boleh Tarik-tarik kakinya orang mancing Ataupun Mbahnya Gangguin anak-anak yang lagi berenang disini ya mba Kasian Iya saya tahu Bukan mbahnya aja ya Yang Memakan korban di tempat ini Saya tahu ada lagi mba Tapi Karena saya bertemunya Iya mbah saya tahu Saya disuruh pergi mba Tahu mbah Tapi saya lagi ngomong Mbah Udah tua mba Lebih baik Mbahnya pergi dari tempat ini Saya doakan Biar lebih tenang lagi ya mas Teman-teman Jangan Ngambilin korban lagi ya mba Kasian Udah stop mba Udah tua Ya mba Pergi ya mba Nih hujan deras nih Ya mau pergi mba Jangan gangguin warga Jangan memakan korban lagi Di tempat ini mba Dengar mba Pergi ya mba Di tempat ini ya mba Oke Nggak mas Kita doakan baik-baik Pergi sana Pergi Mbah Pergi Hati-hati Salam Anggap aja saya cucu ya mba Anggap aja saya cucu Nggak Saya doakan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allah Mas Pelan-pelan mba Perginya pelan-pelan Ini hujan licin Bismillahirrohmanirrohim Mas Bismillahirrohmanirrohim 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 Sosok hitam yang mau kesini mas Biasa Biasanya Biasanya itu mas ini kita kembaliin Biasanya kalau bau bakaran singgong itu ada sosok hitam ya teman-teman Teman-teman cuaca tidak mendukung untuk saya melanjutkan penelusuran Karena hujan deras ya Saya mau mengembalikan ini juga ke bawah Nggak tahu punya siapa Penelusuran saya tutup ya Teman-teman sampai disini saja Kalau ada salah dan kekurangan dari saya Ataupun mas kameramen Mau dimaafkan Cukup sekian dari saya Buat mas kameramen ada yang mau disampaikan mas Nggak ya cukup ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo mas kembaliin mas Disini ya mas ya Disini mas Ya